Ajaan, kita mau kirim di polisi ini. Pulang, pulang, pulang. Masih ada dia, masih bawa proposal ya. Oh, yang minta-minta jembalan kan? Iya. Oh, pirain minta pinggir jalan gitu. Plastika, masih ada. Lutfi Haryono, pengemis kaya warga Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, kembali viral di media sosial saat beraksi di wilayah kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam video tersebut, Lutfi diminta untuk pulang oleh warga bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi. Menyikapi aksi pengemis kaya tersebut, Dinas Sosial dan Disperindak Kota Gorontalo didampingi oleh Babin Kamtip Mas dan Babin Sa langsung melakukan penjemputan kepada Lutfi di rumahnya. Untuk mencegah perbuatannya tak lagi diulangi, buku rekening yang berisi uang ratusan juta rupiah ditahan oleh pemerintah kelurahan. Sementara Lutfi langsung dibawa ke rumah singgah yang berada di Kelurahan Molo Sipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Di rumah singgah, Lutfi akan dilatih berbagai macam keterampilan termasuk pelatihan berwirausaha. Uang ratusan juta rupiah tersebut akan dikembalikan ke keluarganya untuk dijadikan modal berwirausaha. Setelah kita telusuri, kita harus menindaklanjutnya untuk sementara kita amankan dulu di rumah singgah yang ada di Andalasana, di yang milik Dinas Sosial. Mungkin di sana sekitar 1 atau 2 minggu, kita amankan dulu dia. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan proses pembinaan untuk proses kehidupannya yang baru seperti apa. Untuk rekening saat ini sementara ditahan di Kelurahan. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru akan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Perbuatan Lutfi telah meresahkan warga Kota Gorontalo karena selain mengemis, ia juga membawa proposal masjid fiktif. Perbuatannya hingga saat ini terus diusut oleh pihak pemerintah Kelurahan untuk mengungkap apakah perbuatannya dikoordinir oleh oknum tertentu atau tidak.